so guys jangan lupa subscribe like and share nya ini perkembangan kita pertama ya jadi ini lesson 1 membahas tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa buat gambar ya ada photoshop, ada krita, ada medibank, ada sai, ada paint tool sai jadi beberapa aplikasi ini memang bisa buat gambar dan ada kelebihannya ada kekurangannya jadi kita akan bahas apa sih kelebihan dari aplikasi-aplikasi ini apakah ada kekurangan juga jadi saya disini akan meng-share tentang kelebihan dan kekurangannya dari aplikasi-aplikasi tersebut jadi simak ya guys nah yang pertama ini adalah photoshop photoshop pasti kita pernah mendengarnya dan familiar bagi kuping kita photoshop sendiri itu bisa buat menggambar bukan hanya mengedit foto ya jadi menggambar itu juga bisa disini ada sistem brush ada custom brush dan lain-lain itu menggambarkan kita untuk menggambar tapi di photoshop sendiri itu belum ada yang namanya koreksi kalau yang ada koreksi itu ada di CC tapi koreksinya itu masih jelek masih lambat dari menggambarnya nah di photoshop itu kita bisa menambahkan efek-efeknya jadi di photoshop kelebihan yang paling bagus itu ada efek blur ada efek kamera blur ada efek dari adjustment layer grading jadi kita bisa merubah warna yang sebelumnya itu warna yang belum kita sukai ya kedua adalah medibank medibank menurutku bagus sejauh ini bagus karena ini memang diperuntukkan untuk menggambar ini saingannya dengan aplikasi procrate dari ios tapi emang jauh sih tapi ini emang udah bagus karena udah ada sistem koreksi layer brushnya banyak banget dan kita bisa mendownload lagi dari webnya terus banyak fitur buat menggambar tapi sayangnya dari aplikasi ini kalau kita mengetik dari text itu munculnya lama jadi kita menulis dulu baru muncul nah selanjutnya itu kalau disini gak ada yang namanya grading jadi efek-efek atau lainnya itu kita harus 2 aplikasi dari photoshop atau yang lainnya jadi kita edit gambarnya itu di medibank terus kita lanjut ke photoshop ini adalah kerita di kerita kita bisa membuat gambar dan animasi bagusnya dari kerita itu adalah itu jadi dari gambarnya itu emang ini aplikasi buat gambar dan banyak fitur buat gambarnya brushnya juga banyak fitur-fiturnya juga banyak tapi sayangnya ini kurangnya ada di system koreksinya sama lightingnya itu rada susah dilihat itu emang rada susah jadi kebanyakan fitur yang menumbuk jadi di kerita itu menjadi kecil-kecil iconnya nah di animasi kita disediain keyframe dan onion skin nah enak banget ini aplikasi bisa gambar dan animasi mana ada aplikasi yang seperti ini dan brushnya itu juga banyak kalau di apa namanya flash itu kan kita brushnya cuma sedikit dan itu pun susah buat gambar dan disini kita bisa menggambar segampang itu dan kita bisa buat animasi dari gambaran itu so ini recommended aplikasi ya dan karekasi ya kubihalat dibilang karekasi 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 aplikasi yang sedikit tekniknya dan aplikasi ini bisa berbicara sebesar yang ada sesuatu yang menyebut juga tapi tidak ada jadi fleksinya yang tiba-tiba langsung dan terus disini juga ada aplikasi ini orang orang terakhir bisa membeli aplikasi ini bisa mengalir langsung aplikasi ini karena saya akan mencoba Napoleon itu tidak ada yang terakhir tidak 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 jadi tetap di channel gue karena gue akan selalu update tentang cara-cara menggabar besok kita akan menggabar kartun bye